Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti turut mengkritisi suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Dihawatir Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk mengamankan nasib anaknya. Menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol yang suaranya meroket hanya dalam waktu tiga hari. Terlebih, PSI merupakan partai yang sangat pro-Jokowi dan dipimpin oleh anak Presiden Kaisang Pangarap. Ikrar pun mendorong masyarakat untuk mengkritisi dan mengawal bersama perolehan suara PSI. Sebab juga tidak bisa saja pada 20 Maret mendatang, suara PSI mencapai parlamentari threshold 4%. Jika ini terjadi, Ikrar menilai tidak mustahil bagi Kaisang maju sebagai kepala daerah. Suara PSI juga harus cocokan antara data formulir C1. Ikrar pun mengaku was-was melihat penggelembungan suara PSI tersebut dan dia khawatir lonjakan suara partai pimpinan putra Presiden Jokowi Dodo akan beririsan dengan penyelundupan hukum. Seperti putusan MK terkait buatas usia yang meloloskan kakak Kaisang Gibernada Kapu Mingrakas yang maju sebagai Cawapres Prabowo. Dia menilai peristiwa Pilpres 2024 dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap. Terima kasih telah menonton!